Intro Episode 65 Laura bangkit meskipun dengan bersusah payah Ucapan neneknya memintanya untuk bertahan kembali terniang Seiring langkahnya memasuki kediaman mewah keluarga Chandra Nyonya Ariana sudah salah Dan Tuan Marvel sudah dihanati Aku gak bisa tinggal diam Tuan Marvel suamiku juga Batin Laura dengan penuh keyakinan Dengan menahan sakit Laura menaiki satu persatu anak tangga Laura juga mengabaikan Satpam yang menatapnya dengan tatapan aneh Laura sebel juga sebenarnya pada Satpam Tersebut karena mau membantu Ariana membawa Marvel masuk Andai saja Laura punya kekuasa di rumah itu Laura pasti sudah memecat Satpam itu sekarang juga Ketika sampai tepat di depan pintu kamarnya Laura mengelan nafas Laura kemudian membuka pintu kamarnya Dan Marvel dan sama sekali Tidak menemukan pre itu di sana Kemana Tuan Lirih Laura bertanya-tanya Laura melangkah menuju pintu kamar mandi dengan tertati Ringisan kecil sesekali terdengar dari mulutnya Tendangan Ariana benar-benar sangat keras Sampai meninggalkan rasa nyeri dan sakit yang sangat hebat di kaki Laura Laura berdecak Marvel juga tidak ada di kamar mandi Dan itu artinya Marvel berada di kamar Ariana Aku gak bakalan biar rinyonya Ariana berbuat seenaknya Gumam Laura Laura mengempaskan kakinya yang terasa nyeri Berharap bisa melepaskan rasa sakit itu Tapi bukannya berkurang Sakit itu justru semakin menjadi-jadi Ya Tuhan sakit sekali Lirih Laura mengeluh Laura memujamkan kedua matanya Yang Ariana lakukan dengan berselingkuh di belakang Marvel Sangatlah salah Dan sekarang Ariana membawa Marvel yang sedang tidak baik-baik saja ke kamarnya Laura yakin Ariana pasti niat Tersembunyi demi bisa terus menutupi perbuatan tidak terpujinya Aku harus kesana sekarang juga Gumam Laura lagi Dengan susah payah Laura melangkah keluar dari kamarnya Gadis itu tidak peduli Apapun yang akan terjadi nanti Laura juga tidak peduli jika Ariana marah dan menamparnya Yang terpenting sekarang adalah Laura harus bisa merebut Marvel dari Ariana Laura takut Ariana berbuat yang tidak-tidak pada Marvel Yang sedang tidak berdaya Langkah Laura berhenti ketika sampai di depan pintu kamar Ariana Nyonya Laura menolak cepat pada Mirna Yang berada tidak jauh darinya Gadis itu kemudian mengangkat tangannya Memberi kode pada Mirna Agar jangan dulu berkata apapun Dan Mirna yang melihat sikap serius Tidak biasa Laura hanya bisa menganggukkan kepala Menuruti kode Laura Laura mengalah nafas Dirainya Handle pintu kamar Ariana Kemudian memutarnya Tidak dikunci Batin Laura bersorak Berak Ariana terkejut saat mendengar bunyi keras daun pintu yang dibanting oleh Laura Wanita itu langsung beranjak dari ranjang Dan meninggalkan Marvel yang sedari tadi Terus menolaknya Tidak tanggung-tanggung Marvel bahkan sampai mendorong dan menamparnya Hingga menyisakan memar di sudut bibir Ariana Berengsek Umpatnya kesal Laura yang melihat itu menyipitkan kedua matanya Laura benar-benar tidak rela jika Marvel dibodohi oleh Ariana Apa mau kamu sebenarnya ha? Bentak Ariana Sambil melangkah menghampiri Laura Kedua mata Laura melebar Ariana tampak sangat emosi dengan langkah lebar menghampirinya Dan juga sudut bibir wanita itu terlihat memar Dengan sedikit darah yang membuatnya tampak sangat jelas Namun begitu Ariana sampai di depannya Laura kembali memberanikan dirinya Laura sebenarnya merasa jijik melihat penampilan Ariana Entah kemana hilangnya urat malu wanita legend itu Laura yakin jika Marvel bisa melihat Marvel Juga tidak akan tergoda meskipun Dua gundukan besar milik wanita itu hampir menyimpul keluar Saya mau suami saya Tekan Laura Rang Ariana mengeras mendengar Laura yang berani mengakui Marvel sebagai suaminya Atas dasar apa kamu berani mengakui Marvel sebagai suami kamu ha? Kamu itu disini cuma pembantu Jangan besar kepala Laura mengalah nafas Bagaimanapun juga Ariana menganggapnya Marvel sudah berjanji di hadapan semua orang bahwa akan menjaga Laura dengan baik Meskipun sebenarnya itu adalah kebalikannya Laura yang menjaga Marvel Tapi menurut agama juga negara Laura tetap istri Marvel Yang artinya Laura juga berhak atas Marvel Cukup Ariana Bentak Marvel yang duduk di atas ranjang Ariana menoleh Wanita itu tidak tahu apa yang ada di pikiran Marvel Padahal Ariana sudah memberikan obat perangsang Tapi Marvel tetap saja menolak seakan tidak tergoda padanya Ariana sudah berusaha sangat keras menggoda suaminya sendiri Tapi tetap saja tidak berhasil Sebenci itu sama aku kamu sama aku Fel Tanya Ariana dengan suara bergetar Marvel berdecak Jika saja Ariana setia mungkin tidak ada Laura di antara mereka Hubungan mereka juga tidak akan seperti sekarang Tanyakan pada diri kamu sendiri Ariana Jawab Marvel dingin Marvel kemudian turun dari ranjang dan meraih kembali tongkatnya Marvel sudah tidak bisa bertahan sebenarnya Ditambah Ariana yang terus saja menyentuhnya Laura yang melihat Marvel sudah turun dari ranjang segera masuk Laura berniat membantu Marvel Namun saat baru selangkah masuk tangannya dicekal oleh Ariana Mau kemana kamu? Tanya Ariana menetap tajam Laura Laura terdiam Ariana tampak sangat terluka Kedua pipinya basah dengan wajah memerah Serta bibir bergetar menahan tangis Saya mau membantu tuan Jawab Laura mencoba bersikap biasa pada Ariana Mendengar itu Ariana mengeretkan cekalan tangannya pada lengan Laura Membuat Laura meringis kesakitan Sakit nyonya Keluh Laura Ini tidak sesakit yang aku rasakan karena kamu Laura Tekan Ariana Laura mengernyit Gadis itu merasa Ariana tidak pantas berbicara tentang rasa sakit Jelas saja karena Ariana sendiri menyakiti Marvel dengan sengaja Lepaskan saya Dengan sekali hempasan cekalan Ariana terlepas Punggung Ariana bahkan sampai membentur daun pintu cukup keras Saya tidak akan lagi takut pada anda nyonya Kata Laura sebelum berlalu menghampiri Marvel Laura segera menuntun Marvel keluar dari kamar Ariana tanpa cegatan Gadis itu benar-benar tidak sedikit pun merasa kasihan pada Ariana saat ini Melihat Marvel yang bahkan sampai bertelanjang dada saja Laura ingin sekali mencakar wajah menyedihkan Ariana Panas Laura Marvel kembali memeluk pinggang Laura dan itu sukses membuat Laura berjenggit kaget Ya Tuhan badan Tuhan panas sekali Tuhan kenapa sih sebenarnya Dengan susah payah Laura melangkah membawa Marvel masuk ke dalam kamar mereka Dan saat sudah berada di kamar Mereka Laura terkejut karena Marvel dengan sangat boas menyeretnya menuju ranjang Marvel bahkan menghembas tubuh ramping Laura dengan gampangnya seperti orang yang tidak buta Tuhan Laura terkejut Tatapan Marvel sangat menyeramkan Laura Terima kasih telah menyeramkan